Hai Masya Allah Terima kasih Mas ini saya misal juga ya Assalamualaikum Mas Lampat datang Mas Erika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya kiram ini atau ada bentuk baik halo terima kasih Mas Erika sudah bergabung kita hari ini selesai ya terima kasih Mas mohon mohon maaf apalagi bersamaan dengan shalat isya waktunya memang terima kasih terjalan baru-baru balik hujan ya silahkan silahkan mohon maaf Mas ya terima kasih Bapak Ibu terima kasih sekaligus kita ingin buka dan untuk selanjutnya kita akan langsung berikan waktu dan tempatnya kepada Bapak Erika terima kasih baik mau maaf Mas kami bantu atau dari Mas untuk slide-nya coba tidak bisa dulu kalau oke siap enggak bisa dari sana sebentar Bapak Ibu boleh menyiapkan air putih ya snack air putih sembari kita akan menyimak acara webinar hari ini sembari Bapak Erika untuk membersiapkan presentasi hari ini juga boleh disiapkan snack air putih apapun makanan ini ininya mana ya lupa share screen Zoom share screen yang ada kotak ada kotak present no present no present no yes Oh ini kali ya Oh present ya present yes seluruh coba ini ini bukan yang sampingnya raisen angkat tangan apa Oh iya ini tapi ini ya aja kotak Bapak terus ada kayak panahnya di tengah ini udah keluar belum Mas Riptok sudah Mas ini udah mulai ada muncul siapa ini ya baik ya ya sebentar ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh kedengeran ya ya eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera untuk kita semua eh terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya yang menghubungi nih Pak Riptok dan alhamdulillah eh bisa sharing ya sini bukan berarti saya punya lebih dari bapak-bapak atau ibu atau saudara saudara sekalian dan barangkali bisa jadi mungkin bapak dan ibu lebih lebih apa lebih mungkin masalah publikasi ini atau penulisannya jadi kita sharing saja ya padahal pun kesaharian saya saya adalah dosen di Universitas Trisakti Jakarta jurnusannya teknik planologi atau perencanaan wilayah dan kota baik kita mulai saja ya mungkin nanti kita materi setelah itu mungkin kita tanya jawab ya sebenarnya ada dua materi ya pertama untuk penulis apa namanya eh persiapannya dan yang kedua untuk penulisannya ya karena ini penulisan seperti ini setelah ini penulisan oh ya ini persiapan oke kita persiapan nah jadi untuk sebenarnya untuk penulisan artikel ilmiah itu kuncinya sebenarnya adalah latihan ya jadi kalau teori-teori dia banyak sekali teori kita bisa temukan di apalagi dengan era saat ini eh di Google di YouTube di medsos yang lain tuh kita bisa banyak temukan banyak sekali yang menambah eh kemampuan atau teo eh pemahaman kita untuk membuat artikel ilmiah tapi yang paling penting sebenarnya adalah eh kita praktek ya praktek karena tulisan itu tidak bisa langsung sekali tulis bagus ya ke dua kali tiga kali berapa kali baru selesai baru bisa itu yang baik apalagi dibantu dengan eh orang lain yang mengkoreksi ah tulisan kita itu lebih baik lagi karena bisa jadi mereka memberikan penilai yang objektif kalau dari kita sendiri sudut pandangnya mungkin sudah bagus tapi bisa jadi dari teman atau dari kolega kita dia mungkin punya pandangan lain ya ya mungkin kurang ini masalahnya kurang atau tujuan penilisannya kurang atau metodologinya ini perlu ditambahkan atau variablenya yang kurang dan seterusnya ya gitu jadi memang yang utamanya itu adalah terus mencoba mencoba dan mencoba itu ya jadi ini dari saya sesingkat ya nah jadi riset itu emang hasil riset itu ya pada akhirnya outcome nya itu adalah penulisan ilmiah baik itu di baik berbumpa jurnal conference atau buku atau poster atau publikasi yang lainnya ya atau bisa menjadi hak kekayaan intelektual HKI atau yang lainnya banyak banyak menjadi muara atau outcome hasil dari riset yang kita lakukan ada pun riset itu bermacam-macam ya nah ini dia hasil riset kita bisa publikasi jurnal bisa monograf buku ya kalau monograf itu buku dengan satu bidang ya jadi topik tertentu kemudian kita perdalami lagi ada makalah conference ya konfer kita ikut conference di dalam negeri atau di luar negeri ya konfer sekarang banyak sekali di kampus-kampus itu banyak sekali hampir rata-rata kampus baik swasta maupun pemerintah atas kampus negeri itu banyak mengadakan conference bahkan juga dia kolaborasi antar beberapa kampus dan saat ini di masih pandemik ya itu conference ini sekarang online ya jadi cukup di rumah presentasi udah kalau yang biasanya itu conference ya di di gedung di hotel di aula atau jadi berkumpul nanti masing-masing mempresentasikan risetnya kemudian nanti ada tanya-jawab dan sudah nanti setelah itu dibukukan hasil conference tersebut bagi yang bagi yang ingin punya tantangan lagi ikut conference di luar negeri ikut conference di luar negeri mungkin mungkin yang dekat-dekat dulu Malaysia atau mungkin di Singapura nanti lebih tinggi lagi ke Jepang Korea atau lebih ini lagi ya agak jauh ke Eropa ya Australia kalau itu udah udah mulai yang agak advance itu karena menuntut ya kita kemampuan untuk bahasa Inggris dan seterusnya ya ini hasil-hasil riset ya nah bentuk ini artikel direncanakan sebelum penelitian dimulai iya ini jadi kita outrun kita mau apa apakah publikasi di jurnal atau di conference kita buat strategi terlebih dahulu karena itu ada hubungan juga nanti dengan biaya kalau kita ikut conference itu ada biayanya kemudian jurnal jurnal ada yang gratis ada juga yang bayar bermacam-macam banyak sekali ya tentunya memang ini satu kesatuan ya menulis membaca mendengar baca menulis itu satu kesatuan jadi tidak bisa menulis kalau tidak bisa membaca atau banyak membaca kalau tidak bisa membaca ya tidak bisa menulis jadi ya saat ini jadi membaca itu ya kunci itu bisa menulis ya nah baca ini kita baca materi apa yang akan kita ini kalau kalau untuk kalangan akademisi maksudnya untuk di perkuliahan mahasiswa ya sudah tentu jurusannya sudah sesuai berarti karya ilminya ya sesuai dengan jurusannya kalau sekolah ya nanti peminat peminatannya apa apakah IPA IPS meskipun ini di dalam kurikulum yang kedepannya akan dihapuskan ya diganti jadi kita dimana apa namanya penulisan ilmiahnya tersebut bisa juga sebenarnya melalui surat kabar itu penting juga jadi penulisan tapi memang gayanya berbeda ya kalau di conference atau jurnal itu dia ilmiah bahasanya ilmiah kemudian juga alur ketika membacanya pun mungkin agak datar tapi kalau di surat kabar majalah itu beda lagi dia seperti ada hentakan di awal gitu jadi dari dari mulai judul atau bahasa-bahasa di awal itu yang memancing orang untuk membaca agak sedikit bombastis atau memancing rasa keinginan tahuan baru nanti ketika dia sudah baca di awal nah dari di tengah-tengahnya diberikan apa ide kita atau maksud yang yang ingin kita sampaikan ke mereka gitu di surat kabar pun ini butuh ini juga ya karena tidak bisa apalagi dah penes-penes yang awal ya yang ini belum diketahui sebelumnya kan nah itu agak sulit menembus kecuali memang sudah punya nama dia sebuah orang tokoh atau akademisi nah itu lebih lebih mudah bisa masuk ke surat-surat kabar tapi itu juga tergantung ya karena surat apalagi sekarang banyak media online ya nah jadi tidak kalau memang yang juga apa media-media online yang mainstream yang besar ya itu mungkin agak sulit ya kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya mungkin kita turunkan kelasnya sehingga kita bisa masuk di yang media-media online yang kelasnya agak di bawah gitu nah kemudian ya ini juga topik ini yang penting juga ya topik ini ini kita dapatkan ini seperti kalau mahasiswa ini skripsi ya mencari topik kalau mahasiswa mencari topik ini sesuaikan saja dengan mata kuliahnya mata kuliahnya mata kuliahnya apa ya ketika kita mengambil mata kuliah tersebut nah ada ketertarikan terhadap topik penelitian tertentu nah itulah kita dalami kalau untuk yang lainnya ya kita sesuai dengan topik kalau sudah akademisi ya keahliannya jadi ahlinya dimana dari situlah topik-topiknya itu karena ilmu ini memang sangat dalam sekali ya kalau namanya ilmu itu sangat luas sekali jadi ketika kita sudah memfokuskan ternyata itu juga masih ada banyak sekali apa namanya variasi yang perlu dikaji ya karena ilmu ini datang dari Allah ya dari Tuhan jadi kita sudah kecil kan tetap saja itu masih akan banyak lagi yang perlu ini dan ilmu itu ketika dikaji sebenarnya dikaji itu kan jutaan orang jutaan orang tidak cuma di Indonesia maka di dunia dan setiap jam atau setiap menit mungkin semua orang meneliti ya cuma itu kan saja mahasiswa saja berapa jumlah manusia mahasiswa di Indonesia saja mungkin sudah jutaan tambah lagi dengan dunia itu dan mereka semuanya meneliti memang kalau di Indonesia ini ini syaratnya itu memang harus skripsi ya jadi kalau ingin lulus S1 syaratnya membuat skripsi kebanyakan itu mungkin hampir semua kalau di negara lain mungkin terkadang tidak harus membuat skripsi membuat di laporan proyek laporan atau bahkan yang ada lagi yang tidak ada mengenal skripsi ya sebagaimana mungkin sekolah kita ini yang tidak ada ujian UN lagi ya nah di negara-negara lain juga ada juga yang tidak tidak ada skripsinya jadi nilai saja selesai nilai bagus IP nya bagus kemudian yaudah lulus itu jadi berdasarkan nilai saja itu tidak ada lagi memang ada plus minus ya plusnya memang ibaratnya itu namanya kuliah yang butuh ada pengorbanan dalam mengerjakan skripsi penuh pengorbanan atau tesis yang S2 nya S3 nya juga disertasi ya pengorbanan ketika itu selesai ya rasa puasnya itu lemak besar ya kalau hanya kuliah-kuliah saja setelah lulus seperti kayak tidak ada ininya ya ya tapi ya itu plus minusnya ya plus minusnya plusnya ya mungkin karena kita juga ingin melanjutkan karir lagi maksudnya setelah S1 mungkin mau S2 atau mau kerja jadi mungkin butuh cepat saja itu juga ada plusnya jadi plus minusnya karena ini mencari memang kurikulum itu mencari sesuatu yang memang cocok untuk di zamannya gitu ya dan juga tantangan ke depannya gitu ya jadi membekali peserta didiknya ini agar dia bisa survive ke depannya gitu entah melanjutkan lagi atau entah dunia kerja atau bahkan wira swasta sekalipun ya nah kemudian hot topic ini ya hot topic ini kita bisa dapatkan dari mana dengan diskusi ya ya kalau kita bergaul dengan para akademisi dengan para ilmuwan ya kita akan dapatkan topik-topik tentu tapi kalau kita bergaulnya dengan ya kalau kita bergaul dengan eh bergaul dengan apa namanya eh sebentar kalau kita bergaul dengan apa penikmat kopi ya maka kita akan dengan penikmat kopi ya maka akan diskusinya topiknya tentang kopi gitu kalau kita diskusi dengan para ilmuwan ya kita akan dapatkan topik-topik keilmuan yang saat ini berkembang ya apalagi biasanya di tahun-tahun ini ya ini kan tahun baru nih untuk yang masih ya biasanya macam-macam bidang keilman itu mereka membuat kalideskop atau raporan-laporan di 2021 kemarin dan proyeksi untuk 2022 itu hampir semua terutama ekonomi biasa buat perekonomian Indonesia 2021 atau bahkan saya tadi dapatkan juga bahkan geologi gitu geologi ada apa namanya kejadian-kejadian geologi di 2021 2021 di Indonesia jadi apa saja selama setelah tahun itu nah itu kita bisa kalau memang sesuatu yang bidang kita ya kita hanya bidang atau biologi lah atau macam-macam lah ya nah kimia fisikal macam-macam nah itu kita bisa lihat dari situ kan tadi itu kan disusun oleh para ilmuwan ya biasanya pada ini komunitas asosiasi-asosiasi asosiasi ahli perencanaan ahli arsitek ahli sipil dan sebagainya itu mereka ada perkumpulannya semuanya di Indonesia ini hampir semuanya punya asosiasi semua bidang keahlian karena nanti ada hubungannya juga dengan sertifikasi keahlian nanti hubungan lagi apa hubungan lagi nanti dalam proyek misalnya terhubungannya itu proyek jadi kalau ini ingin dikerjakan harus ada tenaga ahli tenaga ahli harus ada sertifikasi sertifikasi ini mengeluarkan adalah asosiasi asosiasi ini adalah kumpulan dari para ahli kalau yang ahli biologi molekuler ya mereka akan berkumpul dan mereka membuat asosiasi dan kemudian membuat sertifikasi keahlian mereka kalau semua di Indonesia itu semua punya ahli dokter dan semuanya itu jadi memudahkan yang bagus juga ya kenapa nanti hubungannya juga tidak cuma untuk bidang keahlian tapi juga untuk nasional sebagai contoh misalnya ekonomi lah itu kan ekonomi mikro atau makro atau ekonomi pembangunan atau ekonomi syariah nah ketika mereka berkumpul apa sih permasalahan di 2001 dan juga ke depannya karena mereka ini para ahlinya ya itu kita bisa menikmati hasil dari kajian mereka kemudian ini masyarakat lokal juga bisa kita terutama kalau masyarakat ini adalah biasanya adalah fenomena-fenomena terkait dengan permasalahan karena penelitian ilmiah itu memang berawal dari permasalahan jadi masalahnya apa kadang-kadang kalau hanya sekedar suka suka-suka saja tapi tidak ada masalah itu dipertanyakan juga karena dasar melakukan penelitian itu adalah masalah masalah penelitian maksudnya kompresi dan sebagainya ya kita juga harus membuat desain desain resep kita ya apakah hipotesenya metodenya apa yang mau digunakan dapat identifikasinya ini juga penting ya sekolah sambil berjalan ini bisa di dilakukan ya hipotesenya ini kadang-kadang hubungannya dengan statistik nah kemudian juga kita cari pilih artikel-artikel terbaik kita browsing mencari jadi kalau sudah mendapatkan tadi topik tadi nah kemudian cari artikel-artikel yang sejenis atau sama nah inilah yang kita dicari dan ini yang kita dalami terus tapi juga tidak duplikasi artinya plagiarism kita coba ini semua enggak ada kita cari aja apa yang belum oh ternyata dia metodenya ada yang kurangnya kita tambah kita tambahkan disitu atau variabelnya mereka kurang kita tambahkan atau penelitiannya daerahnya beda dan sebagainya nah ini sebagai salah satu contoh ya eh ketika di apa ada sebuah paper ya nah juga kita harus membiasakan untuk ya mau tidak mau senang senang atau tidak senang atau suka tidak suka bahasa yang banyak digunakan bahasa Inggris ya di dunia internasional ya kalau kita buat dalam bahasa Indonesia bisa jurnal bahasa Indonesia tapi kan yang menikmatinya atau bukan menikmati yang membacanya itu ya hanya orang Indonesia saja jadi jadi terbatas gitu tapi kalau dalam bahasa Inggris orang dari Amerika itu bisa baca barangkali dia bisa tertarik dengan paper kita atau dia dapatkan ini menarik sekali nih itulah apa namanya gunanya jadi mau tidak mau kita harus membiasakan untuk membaca ini paper-paper dalam bahasa Inggris dan menghasilkan paper juga dalam bahasa Inggris terkadang memang bisa nggak kita membuat paper dalam bahasa Inggris ya bahkan ada bahasa yang lain ya Perancis atau mungkin bahasa Belanda bahasa Arab dan sebagainya sebenarnya bisa saja ya bisa saja ya kita translate ya translate tapi harus di ini lagi dilihat lagi hasil translate itu ya itu juga bisa kalau di dunia ini bahasa yang banyak digunakan yang pertama Inggris ya inggris itu banyak sekali digunakan kemudian juga bahasa Arab juga ya tapi untuk ilmiahnya kecuali untuk agama ya iya itu bang bahasa Arab semua tapi kalau yang udah agak ini masih agak kurang ya kalau untuk yang ilmiahnya ini kemudian bahasa Perancis ya Perancis juga banyak sebenarnya karena meskipun negarnya kecil Perancis tapi dulunya jajahannya banyak di Afrika dan hampir sebagian besar itu Afrika menggunakan bahasa Perancis gitu bahasa Perancis kemudian juga yang tapi itu juga masih kalah sebenarnya sama Inggris jadi paling banyak memang bahasa Inggris kemudian kita lakukan perencanaan riset perencanaan riset ya jadi tulisan ilmiah objektif metodologi analisa ini adalah apa ya yang tidak bisa terpisahkan ya terutama data ini kalau memang penandatannya adalah berdasarkan riset yang by riset yang menggunakan data tapi ada juga sebenarnya artikel-artikel itu yang tidak menggunakan data ya dengan studi ilmiahnya jadi ada tiga pertama SLR systematic literature review jadi datanya itu kumpulan-kumpulan dari paper-paper saja dikumpulkan 30 paper kemudian dikaji lah kita jadi tidak ada eksperimen atau mengambil data di lab dan sebagainya itu kemudian studio studi bibliografi bibliografi kemudian juga ada studi yang metadata metadatanya dari nah itu yang tidak membutuhkan data-data yang apa namanya di lab dan sebagainya itu bisa jadi paper juga ya itu ada alternatif alternatif jika kita membuat paper tanpa membuat tanpa memumpulkan data ya kemudian proses riset itu sendiri dari permasalahan ini tampaknya memang masalah jadi tidak ada penelitian itu kalau tidak ada masalahnya gitu terkadang kita suka dengan sesuatu bidang tertentu kemudian kita dapati sepertinya ini adalah penelitian gitu tapi tidak ada masalah di situ nah itu jadi pertanyaan karena penulisan ilmiah atau cara kerja ilmiah atau riset itu dimulai dari masalah masalah penelitian dan masalah ini kan nanti jadi manfaatnya untuk apa dan sebagainya ya juga dia sumbangsi juga buat masyarakat dan sebagainya ya jadi masalah itu diawali dari masalah jadi harus menemukan masalah harus menemukan masalah ini makanya ini kalau di dunia kampus nah ini yang sulit ini mencari masalah ini bulak-balik bulak-balik dengan pembimbing cari masalah bukan cari masalah ini jadi mencari masalah penelitian gitu bahkan kalau di luar negeri ada juga tuh mencari judul itu juga judul bulak-balik bulak-balik mencari judul penelitian kalau ini sudah dapat baru nanti penjian pustaka atau ini bisa juga di bab 2 ya kalau deskripsi konsep teori kajian penelitian terdahulu kajian penelitian terdahulu kajian penelitian terdahulu ini untuk mendapatkan variabel indikator ya kemudian hipotesis ini biasanya hubungan dengan statistik kemudian ini nih apa metodologinya kemudian barulah kita mengolah data menganalisis data dan menge-interpastinya jadi dah tulisan ilmiah ini yang dilakukan nah kemudian sebelum menulis jadi kontribusi kita nanti untuk apa ya kontribusi kita ini akan membantu menulis manusia ya ini yang sedang berkembang apa sih di dalam bidang itu nah ini kita cari juga dan kontribusi kita apa ke situ sehingga benar-benar bermanfaat ya jadi teman idealnya kalau tidak ya mendekatilah gitu ya kemudian ini jurnal jurnal itu sebenarnya banyak sekali web of science itu sekarang jadi rujukan juga skopus itu juga atau infekt faktor IF itu ini juga itu kalau untuk yang agak tinggi ya kalau di Indonesia itu Sinta Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 untuk membedakan antar jurnal itu mana yang paling tinggi mana yang agar rendah itu kalau skopus sudah agak tinggi infekt faktor dan web of science itu udah lebih tinggi lagi gitu karena lebih juga yang ingin masuknya juga tuh butuh seleksi juga gitu nah kemudian indeks-indeks ini ya nah ini dia indeks itu bermacam-macam yang ada Google yang Google Scholar Google semuanya umat tapi ada juga Google Scholar yang khusus ya kemudian ada ini nih web of science nih was nih atau ISI ini aku sulit juga menembus nih skopus nih kalau Indonesia sangat terkena skopus tapi ini lebih sulit lagi yang ISI kemudian udah macem-macem lagi nih nah ini dia jadi kalau web of science was ini jadi Amerika kalau skopus di Belanda kemudian ini dulu ISI ya sekarang udah berubah jadi di was atau infect faktornya ada infect faktornya 0, tapi kalau dia udah was web of science atau ISI dulu ya 0,01 0,1 itu udah hebat juga itu lagi kalau sudah infect faktornya 1,2,3 wah itu udah hebat itu karena masuk ke situ tuh udah ini udah ya butuh ini butuh perjuangan sebenarnya skopus kalau semasa ada sebenarnya agak lebih turun ya dia maksudnya dibandingkan ini tapi ya begengsi juga ini skopus ini ini juga sudah lebih banyak lagi karena kalau di Indonesia sangat terkena sekarang skopus 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 ini juga ini skopus ini jadi skopus ini 24.000 web science 12.000 memang lebih banyak skopus ya web serinya ini ya perbandingan antara mereka itu ya di social science-nya ini nah kalau kita lihat aja yang kita mau cari-carinya infect faktornya nih kita bisa lihat di sini infect faktornya nah ini 3,6 1,2 ini udah tinggi-tinggi sebenarnya 2,0 intinya ini semakin angkanya kecil ya itu semakin rendah semakin besar makanya semakin bagus itu semakin semakin kredibel ini ya kemudian ini dia jadi kalau skopus ini dia luar biasa itu jutaan emang ini ya 12 ini juta 70 ini dia emang udah dunia kelasnya dunia memang ini tapi kadang-kadang ya ini jadi industri sebenarnya nih industri dantara kutub bisnis sebenarnya ya kenapa karena kita nih masukin membuat hatta atau sampai si penulisan sendiri itu kalau dia masukkan membuat paper kemudian terpublish terindex di skopus ya atau di paper paper yang skopus kadang-kadang yang bukan open source ya ada juga yang open source sih tapi yang tidak open source itu ternyata kita sendiri penulisnya kalau mau buka punya paper kita itu langsung dikenakan bayar bayar dulu atau langganan dulu aduh gitu ya karena harus sudah bisnis ini bisnis yang udah raksasa kalau ini ya tingkatan dunia jadi orang itu apa beramai-ramai berbondong-bondong membuat paper paper setelah itu papernya miliknya si skopus ini nah kalau ingin membaca teman dia harus langganan akhirnya uang mengadirlah kesini nih perusahaan si skopus ini ya mungkin dari seluruh dunia itu seluruh banyak ada seluruh kampus di dunia itu langganan dengan ini skopus dan nggak murah ini ya saya juga dengan ininya sama itu juga karena dulu pernah ada apa ya yang anti mainstream yang menganggapnya tidak tidak ada ketidakadilan gitu kenapa ilmu ini di bisnis ini dibisniskan itu haruskan untuk pengetahuan ya di harusnya di free kan saja kenapa nggak nah akhirnya mereka membuat apa ya paper yang bisa open source gitu kebalikannya tapi waktu itu yang nggak terlalu ini ya tetap saja karena modalnya lah kalah lah ini yang paling jadi ini ya kalau bisa sebenarnya perusahaan atau bisnis penelitian sebenarnya lebih karena itu sebenarnya dapatkan uang dari sini bisnis-bisnis ini jadi ada unsur bisnisnya juga di sini ya kemudian ini nih kalau kita punya account di sini nanti kita namanya siapa pilih siapa ininya nanti ada indeksnya berapa itu kan ini 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 gaya-gaya skopus seperti ini ini ininya nah kalau ini Springer sini ada lagi sebenarnya juga bergengsi ini bisa masuk sini Springer ini kemudian nah ini kita lihat di sini infaktornya nanti dia kadang-kadang kalau kita kesini si mago kemudian kita iseng-iseng cari ada ada dia kadang-kadang kasih file excel tentang jurnal-jurnal nah kita kita download nanti akan ada dia nama jurnalnya apa bidangnya apa infaktornya berapa gitu dan itu berdasarkan per berapa misal per tiga bulan atau berapa itu bisa berubah karena kan mereka juga langganan juga ini ke ininya kesininya dan juga tergantung juga kadang-kadang kalau bagus dia dia akan akan tinggi dan Q nya naik Q1 Q2 Q1 Q2 jadi ini yang paling tinggi ya Q1 Q1 nature ini kalau bisa publish di sini nature nih kalau di kampus saya dulu yang bisa publish di nature itu bisa dapat 10.000 real atau berapa itu karena memang sulit dan itu sangat bergensi sekali infaktornya sudah 42 ini ini 42 ini coba bayangkan yang bawahnya itu 0, ini 42 tapi itu pencapaiannya sulitnya itu luar biasa bisa masuk ke nature ini nomor satu ini nomor one nature dia yang lainnya ya namun tapi sampai dengan 0,0 ini juga tetap luar biasa ini bisa ini meskipun Q4 ini 0,0 ini infaktornya itu lebih dibandingkan dengan jurnal yang tidak terindeks dengan infaktor dan masuknya juga bukan berarti gampang ini sulit juga ini nah masuk ke sini juga berdasarkan ininya juga bidang-bidang kita kadang juga beda-beda ini kan ada yang science and teknologi ada yang sosial sains atau medicine dan sebagainya dan sebagainya kemudian juga ini A index nah kalau ini A index ini Skopus kalau nggak salah atau Google Scholar katanya ini A index A index ini jadi A index menandakan bahwa banyak yang mencintasi dari tulisan tulisan kita apapunnya itu jadi nanti di tahun berapa ada yang berapa kali index berapa kali website nah akhirnya adalah hak index kita kemudian nah ini juga nih pentingnya banyak ya jadi Google Scholar get orchid sebenarnya ada lagi sih ya sekarang ada lagi tuh Pablo ID Pablo ID Skopus ID wos itu ID wah itu kalau bisa punya semua itu ini iya ini eh sementara ini untuk pengantar terlebih dahulu Pak Ripto Mas ada materi lagi atau mengantar saja Mas eh sementara ini dulu lah mungkin kita akan jawab waktunya sampai berapa nih waktunya masih masih ada masih ada kurang lebih 25 menit baik Bapak Ibu eh kita sambil diskusi santai ya Bapak Ibu ini tadi juga sudah ada pertanyaan Mas Herika ada pertanyaan dari Bapak Ibu juga kita akan bantu untuk membacakan sembari saya membacakan eh Bapak Ibu yang ingin bertanya ada dua opsi ya yang pertama Bapak Ibu boleh mengetikan melalui kolom chat yang kedua Bapak Ibu boleh memilih memilih tombol raise hand atau angkat tangan di pojokan atau yang di tengah-tengah dalam Google meeting jadi ada dua opsi ya ya terima kasih ini ada udah mulai pakai ada Pak Setia Budi baik kita akan bacakan dulu sebelum Pak Setia Budi tetap stay disitu baik kita oke kita undang dulu Pak Setia Budi aja dulu ya kita undang dulu baik baik silahkan Pak Setia Budi halo selamat malam ya selamat malam ya Pak silahkan kami perkenankan untuk bertanya barangkali ada pertanyaan Bapak Setia Budi Sakarya ya baik terima kasih Pak Arito dan juga terima kasih kepada pemateri luar biasa Pak Erika saya senang sekali hari ini dapat pencarahannya mohon izin bertanya Pak Erika ya ya beberapa kali saya ada bermasalah dengan novelty jadi selama ini dengan dosen pembimbing saya untuk S3 itu selalu dikejar dengan novelty nah selama ini yang dipermasalahkan itu saya berpikirnya seperti ini kalau lokasinya berbeda kemudian variabelnya berbeda variabel latihan dan indikatornya berbeda itu saya masih menganggap itu sebagai novelty gitu kemudian yang beda dari penelitian sebelumnya itu apa kemudian saya menambahkan di variable itu tetapi beberapa dosen selalu menganggap implikasinya terhadap teoritis dan praktis gitu nah padahal untuk implikasi teoritis dan praktis itu agak sulit ditangkap gitu oleh karena itu melalui melalui hari mulai sekarang ini mungkin Bapak Eri punya pengalaman mungkin pengalaman Pak Eri bisa di sharingkan kepada kita supaya sebenarnya novelty itu seperti apa sebenarnya gitu mungkin ada kisih kisih kusus Pak mohon mencerahnya terima kasih terima kasih Pak Adi Tom terima kasih Pak ya boleh langsung dijawab boleh Mas Monggo iya jadi pencerahannya novelnya apakah berbentuk manusia atau bermanfaat baik Mas Riftah saya jawabannya biar nggak lupa nih bagus sekali pertanyaan dari Pak Setia Budi ini luar biasa bagus sekali yang sedang menyelesaikan S3 mudah-mudahan diberi kemudahan dan bisa segera menyelesaikan ya Pak Setia Budi ini ya memang terutama memang untuk S3 ya itu memang dikejar novelty kalau S1 mungkin ya masih banyak inilah di pemakluman-pemakluman gitu S2 mungkin udah ada ini S3 sebenarnya atau dulu profesor saya bilang ya kalau S1 masih main-main lah S2 S3 baru serius kita nah eh novelty ini memang apa namanya idealnya memang idealnya itu adalah mencari yang benar-benar belum ada sebelumnya gitu yang gap itu gap knowledge itu jadi benar-benar dapatkan gap knowledge itu penelitian sebelumnya belum ada dari mana kita dapatkan itu ya kita mencari penelitian-penelitian yang sebelumnya jadi kalau kita sudah dapatkan topik penelitian kita kita cari penelitian yang sejenis di rentang waktu yang tidak terlalu lama ya teman-teman kalau temanya itu sangat banyak sekali ya mungkin lima tahun sebelumnya kalau enggak terlalu ini ya mungkin 10 tahun atau 15 tahun tapi jangan terlalu lama yang 30 tahun itu udah terlalu lama penelitiannya nah dari situ kan akan terlihat dari misalnya 30 atau mungkin kalau S3 mungkin bisa lebih dari itu yang 100 atau sebenarnya mungkin ya 30 lah dicari yang lebih ini dari 30 penelitian sebelumnya tapi juga kita cari juga emang bagus juga penelitiannya ya seperti tadi yang di web of science itu ya penelitian bagus-bagus itu ya atau mungkin skopus juga ya nah nanti setelah kita lihat dengan tema ini variable dan penelitiannya variable indikatornya apa mereka gunakan tekan nanti dibuat semacam tabelnya nah ternyata bermacam-macam tuh yang ini variable indikatornya ada 8 yang ini ada 10 yang ini ada 5 terus itu kalau 30 berarti ada 30 tapi ada kesamaan nanti mereka tuh ada kesamaan nya ada kesamaan nya ternyata variable ini dipakai semua hampir mayoritas dipakai ini semua variable yang A ini yang lainnya ini jadi kita bisa lihat oh ternyata ini ada yang mayoritas digunakan ada yang mungkin minoritas ya jarang digunakan nah tapi kita lihat juga dengan kemampuan kita kadang-kadang emang itu banyak digunakan ya tapi ternyata datanya sulit tuh dikumpulkan pengumpulan datanya itu nanti ada masalah lagi makanya disesuaikan juga dengan kemampuan kita untuk mencari datanya karena kan dari variable indikator nanti keturunan nya itu menjadi data jenis datanya apa nanti teknik pengumpulan datanya apa apakah koresonet dan sebagainya nanti baru setelah pengolahan data baru teknik analisis datanya ini teknik analisis datanya nah eh sekarang dan balik lagi ke tadi ya Nobel T tadi menurutkan ini ya itu tadi intinya itu memang mencari yang belum pernah di diteliti sebelumnya belum pernah diteliti sebelumnya apakah itu bidangnya apakah itu variable indikatornya apakah tekniknya teknik analisis datanya terutama teknik analisis ya teknik analisis datanya nah memang kalau wilayah penelitian itu sebagian besar mengatakan bahwa itu bukan Nobel T gitu jadi eh metodologinya sama tapi diterapkan di 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 wilayah penelitian yang lain gitu nah tapi metodenya sama gitu nah itu kadang-kadang kebanyakan yang bilang itu bukan Nobel T gitu makanya eh itu sebenarnya disebut dengan studi kasus case study case study eh kalau kalau kita sudah pelangkap meneliti kemudian sudah langsung me apa namanya sudah memunculkan cast apa wilayah studinya itu di awal itu nanti akhirnya jadi case study kalau case study itu itu eh sulit untuk diterapkan di tempat lain gitu tempat lain makanya bagusnya adalah eh metodologinya lebih dahulu terus kemudian eh ya semuanya lah baru studi kasusnya itu eh metode ini atau penelitian ini diterapkan di di wilayah mana eh gitu karena bisa jadi ini akan bisa bisa diterapkan lagi di wilayah A atau negara A negara B dan tempat-tempat lain eh tapi kalau sudah men-state di awal penelitian ini dilakukan di Indonesia di Jakarta di ini sehingga ini berarti metodologinya dan penelitian ini hanya untuk di sini tidak bisa diterapkan tempat lain tapi kali case study itu terakhir dimunculkan wilayah penelitiannya gitu dengan asumsi bahwa ini bisa diterapkan di penelitian kita ini bisa ditetapkan di tempat-tempat lain hanya karena kita butuh via study nah kita butuh contohnya saja ditetapkan di wilayah A gitu tapi ini bisa ditetapkan di tempat-tempat lain gitu nah biasa yang seperti itu itu akan banyak memancing kutipan ah ya citation jadi banyak yang citasinya jadi banyak yang dia menganggap wah metod ini bisa diterapkan di tempat lain ini kan sehingga banyak yang mencet mencet paper ini berkitab jadi Nobel itu disesuaikan juga dengan karena ya dengan dosennya dengan kampusnya itu itu ya apa kadang kadang memang sih pengertiannya itu itu bisa disesuaikan dengan apa namanya menurut saya nggak nggak bisa standar semuanya gitu kadang-kadang ketika sudah masuk ke wilayah belayah bidang studi masing-masing yang di sini nggak dianggap kalau Nobel ya seperti ini tapi kalau tempat lain enggak ini beda lagi karena kita mau nggak mau harus mengikuti arahan dari pembimbing atau juga dari jurusan ya mau tidak mau kita harus mengikuti itu karena memang faktor keberhasilan juga itu ada teknis dan non teknis keberhasilan kita studi yang faktor teknis iya kita mampu melakukan penelitian itu kita punya bahan-bahan referensi yang kuat bahkan kita bisa menggunakan software ya untuk analisis datanya kita mahir di penggunaan software tersebut tapi ada faktor non teknis juga apa faktor non teknis faktor mental faktor kebosanan apa namanya kerajinan faktor semangat dan faktor pembimbing ini juga kadang-kadang pembimbing dan sebagainya ini kan namanya menyatukan pikiran kan beda orang apalagi pembimnya punya dua dua pembimbing pembimbing pertama pembimbing kedua kadang-kadang juga masing-masing pembimbing beda-beda juga nah kita harus mau nggak mau kita mencoba mengikuti alur pikir mereka dengan positive thinking bahwa mereka adalah yang sudah lebih dahulu atau lebih ahli mungkin karena profesornya atau karena ininya ya ada pun masalah-masalah ada pun kepribadiannya ya itu kita serahkan masing-masing tapi kita lihat dari keilmuan saja keilmuannya ya kita bisa mengikuti arahnya itu demikian gitu jadi intinya meskipun ada standarnya ya yang tadi itu saya bilang jadi belum ada yang meneliti tapi kita sesuaikan juga kadang-kadang dengan kampus atau bahkan dengan pembimbing gitu agar kita bisa ya apa namanya mendapatkan pengertian yang benar-benar dari novelty itu sendiri benih ya iya mas terima kasih mas Herika jadi Bapak Ibu tadi saya coba searching sekilas ada tentang novelty ternyata banyak sekali ya tentang penelitian atau riset yang membandingkan atau mengukur novelty jadi how to measure novelty terus mereka ada juga ada yang saya share juga di kolom chat juga ini saya juga nemu ada beberapa juga nanti kita bisa share di grup juga ini ada tentang dari measuring novelty in science dengan word embedding jadi kayak hanya menyisipkan kata itu juga bisa jadi novelty juga jadi berdasarkan kata diubah atau paraphrasing dengan model-model penelitian riset terbaru jadi memang ada banyak faktor ya yang bisa nantinya Bapak Ibu gunakan sama seperti yang disampaikan oleh Mas Herika tadi bahwasannya novelty ini tidak bisa jadi satu acuan oh ketika di riset di kampus A novelty seperti ini kemudian kita tarik dari seluruh bahwasannya novelty di tempat A ini harus seperti ini tidak jadi ada beberapa faktor juga yang ternyata juga ini baru banyak nih baru banyak sekali kajian atau paper-paper yang mengulik tentang novelty jadi how to measure novelty ini dikemas jadi paper baru jadi bisa berdasarkan tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Herika juga ada tekniknya ya ada metadata terus kemudian ada bibliografi terus juga ada pakai systematic literature review juga dimana Bapak Ibu atau rekan-rekan bisa ini dari hal-hal tadi diserap atau intisarinya menjadi sesuatu hal atau novelty yang baru yang dimana nanti Bapak Ibu bisa sangat membantu untuk riset Bapak Ibu terus kemudian tadi juga juga disampaikan oleh Bapak Herika atau Mas Herika bahwasannya ketika novelty itu pasti ada recent challenge atau yang sekarang lagi happening atau apa aja sih boleh tuh yang diterapin contoh nih ya Bapak Ibu misalnya sekarang mau meneliti kurikulum kemudian ditambahkan nih dengan yang sekarang lagi piar-piar contohnya adalah metaverse technology boleh contoh ini just example dimana Bapak Ibu boleh mengambil sampel diterapkan kemudian dilakukan analisis dan banyak sekali ya ini di Springer nanti yang saya download cukup banyak ini akan saya bagikan juga di group ini linknya juga udah saya bagikan juga disini masih satu dua nanti saya akan bagikan karena saya ketemu juga how to measure novelty termasuk measuring novelty in science with word embedding dan beberapa novelty yang lain barangkali bisa membantu Bapak Ibu jadi ajuan banyak hal dan bisa oh meningkatkan nih oh kayak sepertinya saya bisa improve-nya seperti ini sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Herika atau Mas Herika hari ini jadi Bapak Ibu sama seperti datang hari ini juga meningkatkan wawasan Bapak Ibu juga baik kita kita tanya dulu Pak Rito ini sehubungan dengan sehubungan dengan jawaban Pak Herika tadi tentang bagaimana komunikasi dengan dosen nah ada dosen kan ada tiga kemudian ada salah satu yang mengatakan kalau bisa itu datanya sebaiknya jangan hanya di Jawa Timur tapi harusnya yang seluruh Indonesia jadi kita harus minta data lagi yang seluruh Indonesia nah kalau data seluruh selama ini kan disebar ke teman-teman ke teman-teman dosen gitu aja itu dirasa masih kurang karena masih lingkup Jawa Timur walaupun beberapa perguruan tinggi atau sudah mewakili dari sisi demografi ya dari sisi jenis selami dan lainnya tetapi masih dirasa masih tingkatnya Jawa Timur harusnya seluruh Indonesia nah padahal untuk bisa mendapatkan data itu saya mencoba me-search di beberapa website yang menyediakan questionnaire itu dia memang jasa jasa website untuk menyediakan questionnaire itu kalau kalau misalnya kita mau seribu data itu kira-kira uangnya 6 juta kira-kira uangnya kalau di total ya itu kira-kira 6 juta nah untuk kita kemungkinan 6 juta ini agak sedikit berat harus Indonesia kita meminta datanya itu bukan kalangan teman tapi ke website website misalnya kalau di luar itu ada sojum.com itu itu saya hitung sekitar 6-7 juta nah apa benar seperti itu novelty-nya harus seluruh Indonesia atau mungkin luar negeri atau bagaimana Pak Arito dan Pak Eri saya bisa dikasih pikiran lagi mohon boleh dibantu sedikit dulu Pak case-nya untuk topiknya tadi apa Pak tanah teknologi atau bidang apa Pak saya kuliah kuliah di fakultas ilmu administrasi S2 saya di IT kemudian saya ngambil bidang e-commerce nah di e-commerce itu saya banyak mengambil bagaimana meneliti tentang behavior customer ketika ada pembelian dan dia bisa membeli kembali dia puas, loyal atau bagaimana tetapi saya saya kemarin itu novelty-nya mungkin masih kurang kemudian apa itu dari sisi respondennya juga kurang luas gitu artinya kalau misalnya respondennya bisa meluas seluruh Indonesia mungkin akan lebih baik gitu hasilnya gitu nah itu yang jadi permasalahan mungkin bisa bisa dikasih senderanya terima kasih terima kasih mungkin saya coba menjawab kalau untuk apa namanya pencarian data itu memang biasanya novelty seperti itu karena kan kita sendiri yang cari data itu ini itu memang keasliannya dari data itu nah ini memang ini hubungannya dengan pengumpulan data teknik pengumpulan data pengumpulan data ini jadi bagaimana apalagi tadi ada persebaran lagi persebaran itu kan kita bisa pakai bermacam-macam teknik teknik ada misal pakai sloven atau yang lainnya itu jadi agar ini bisa mewakili apa jenis kelamin atau persebaran wilayahnya atau yang lainnya itu populasinya itu merapa dan berapa yang kita bisa ambil sampelnya itu berapa sampelnya jadi memang ini lebih ke arah teknik pengampilan datanya kalau menurut saya ini memang pengambilan teknik pengambilan datanya ini jadi memang kalau semuanya diambil data itu kan namanya sensus ya kalau sensus itu memang apa populasinya 100 ya memang harus 100 itu di ini makanya kan kalau sensus penduduk itu kan 200 harus sesuai dengan yang ada sehingga dia memang dibutuhkannya itu karena seharusnya makanya sensus cuma 10 tahun atau berapa tahun itu sekali memang dia sesuai dengan itu nah kalau kita tidak bisa seperti itu karena biayanya akan luar biasa itu kan yang bisa mungkin ya pemerintah yang bisa seperti itu nah kan disesatinya dengan itu dengan teknik sampling itu teknik samplingnya itu memang bermacam-macam ya memang macam-macam ini sehingga dia bisa mewakili mewakili entah itu tadi perseban wilayahnya atau jenis kelaminnya atau tingkat misalnya pendapat demografinya pendapatannya dan sebagainya gitu jadi tidak semua diambil tapi dia bisa mewakili 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 yang tapi itu sesuai dengan kaida ilmiahnya biasanya itu kan dia ada apa namanya sampel yang besar dan kecil atau itu sekitar 100 itu kalau saya beberapa kali penelitian itu itu yang ini 100 sudah mewakili gitu tapi memang harus dihitung lagi itu kan ada hitung itu kan macam-macamnya itu jadi apa namanya seperti itu tapi kalau untuk novelty nya kalau pengambilan data biasanya memang tuh novelty nya karena memang data kita sendiri yang mencari itu memang ini kecuali data punya orang atau enggak tapi sama sih itu biasanya novelty itu muncul ya tadi di awal itu di awal tadi yang dari apa namanya masalah penelitian nya tujuannya kemudian latar belakang seterusnya lah jadi kalau sudah masuk ke data nah biasanya memang itu memang sudah milik kita itu data itu makanya dalam penelit apa dalam submit jurnal itu kadang-kadang jurnal nya juga meminta tuh datanya setelah kita submit dia minta juga data datanya itu apa dikirim apa Excel atau apalah mungkin sebagai bentuk benar nggak ini penelitiannya ada datanya itu ya saya pernah juga gitu diminta datanya soal mereka itu untuk yang diolah-olahnya itu macam-macamnya sehingga dia bisa mengkoreksi memang benar ini dia melakukan penelitian dan ini datanya ada gitu jadi yang kadang-kadang yang jurnal bereputasi itu dia minta gitu jadi nggak sekedar gitu nggak sekedar kita memasukkan manuskrip saja tapi dia butuh gitu entah data entah peta entah mungkin olahan yang lainnya gitu dari penelitian yang kita lakukan barangkali itu terima kasih terima kasih terima kasih Pak Rito terima kasih Bapak sedikit saran saja bahwasanya ketika Bapak ngambil topik yang customer behavior ya perilaku dari customer Bapak juga boleh nih email dengan e-commerce ya jadi boleh kerjasama dengan e-commerce melakukan riset jadi universitasnya mengirim surat semacam butuh data dari yang mau digunakan untuk riset boleh diajukan surat ke e-commerce contohnya ke Shopee, Tokopedia atau yang lain dimana nanti bisa Bapak gunakan nih datanya untuk proses penelitian Bapak setelah dari pihak mereka meng-ACC atau membolehkan atau jadi daripada Bapak harus beli data yang cukup mahal nih di di mana platform penjual tadi atau agensi Bapak bisa juga dengan cara mengajukan dulu karena belum dicoba nih mengajukan dengan e-commerce digital tadi seperti yang kita ketahui agar lebih mudah Bapak dalam melakukan riset dan lebih cepat boleh juga nanti sampaikan juga bahwasanya Bapak ingin mengukur parameter atau indikator atau kriteria seperti ini misalnya ada 10 atau 20 yang saya kira-kira seperti ini apakah dari pihak e-commerce ada dan jika tidak ada Bapak bisa menggunakan atau menghubungkan dengan platform tadi ketika sudah di-ACC mereka kan biasanya juga membantu juga jadi memang biar ada kemudahan untuk Bapak juga demikian Pak kita ke pertanyaan selanjutnya mereka ada pertanyaan terkait dari ibu dari Bapak Iwan dari Bapak Iwan terkait dari Bapak Eko dari Palembang Iwan Atmaluhur atau Pak Eko dari Palembang terkait tentang introduction dibutuhkan banyak kutipan agar bisa lolos sami di jurnal internasional apakah dibutuhkan banyak kutipan di introduction seperti misalnya kita mereference dengan penelitian atau riset-riset yang lain dan bagaimana jenis penelitian yang arah kuantitatif apakah ini lebih diutamakan untuk skopus nih Mas Herika Halo Mas Herika Halo maaf ini nyater ini ya pertanyaan bagus-bagus bagus juga tidak kalah bagus juga dengan tadi yang setiap Udi jadi pertanyaan seperti ini nih bagus memang itu sebagai ada triknya juga ya trik jadi kutip benar juga kutip nah diusahakan itu kita ya ini sebenarnya trik aja ya trik kalau kita publish di mau publish di jurnal tertentu kita kutip juga apa apa namanya jurnal-jurnal yang ada di situ gitu jadi jadi di dalam tulisan kita kita kutip apa paper-paper yang dari jurnal tersebut yang sebelum-sebelumnya yang sudah publish ya kita kutip berapa ya beberapa kita kutip itu trik juga ya trik untuk menarik mereka selain memang sebenarnya kualitas dari tulisan kita sebenarnya kalau kualitas tulisan kita bagus sih apa namanya ya nggak khawatir nggak perlu trik-trik seperti itulah mereka langsung bisa ini tapi emang kadang-kadang ya kita terkendala ya terkendala banyak kita pertama salah bahasa karena memang kita bukan bahasa ibu kita kan bahasa Inggris itu udah kendala juga ya meskipun memang sudah kita transit kan terkadang kan membaca itu mengalir atau tidak lah sebagainya lah itu kadang-kadang apa reviewer itu kasih catatan ke kita ini your English is for dan sebagainya gitu ya itu jangan kecewa itu sudah biasa itu jadi kita ini lagi sebagai kita challenge untuk kita untuk meningkatkan lagi kemampuan kita nah kemudian apa namanya tadi bidangnya yang kuantitatif jadi kalau paper itu semuanya sebenarnya semua bidang tidak ada sebenarnya pembedaan yang kuantitatif kualitatif yang science teknologi yang medicine yang semuanya itu karena semua paper itu sudah ada bidang-bidangnya itu makanya kita tidak perlu khawatir yang di bidang kependidikan itu ada judulnya jadi jadi apa berdasarkan bidang keilmuannya gitu bidang keilmuannya kalau teknologi kalau teknologi yang kita misalnya apa misalnya kalau saya kan apa urban regional planning yaudah jadi cari jurnal yang urban regional planning ada di dalam men searchingnya juga kan ada kata kuncinya kan yaudah itu jurnal yang urban regional planning itu saja akan muncul karena kalau nggak ada kata filternya itu wah banyak sekali itu dan juga nyasar kemana-mana nanti itu banyak jadi bahkan saya sosial sampai sosial science itu banyak itu bahkan yang ada lagi yang lebih spesifik lagi yang hanya misalnya tadi hanya untuk review bidang psikologi jadi khusus yang itu ada gitu karena saking banyaknya jurnal itu jadi dari sini kalau kita sudah dapatkan itu ya kemudian dilihat di tadi itu infektornya kita lihat ini kita lihat untuk mengukur kemampuan kita tadi ya ada kan ini terpada 3 yang 2 itu sebenarnya udah udah agak sulit tuh kalau yang web of science ya kalau yang Skopos ini beda lagi ranking rankingnya yang tadi yang was itu atau apa ISI dulunya itu nanti mereka punya effect factor tuh nah kalau kita ini ya mungkin kita yang 0,0 dulu aja dulu lah ini nanti baru bagaimana dan biasanya tuh bagi jurnal kita lihat juga nanti mereka publishnya tiap berapa bulan tuh eh biasanya kalau yang bagus itu dia paling cepat 3 bulan tapi 6 bulan baru 6 bulan eh isunya itu tiap 6 bulan nah kemudian dalam tiap 6 bulan dia berapa kali isu jadi kita lihat juga tuh jadi dia sekali isu itu sekali terbit 30 misalnya 3 juga kebanyakan yang biasanya ya bisa jadi mungkin ya mungkin 15 atau atau 20 20 nah berarti kita jadi memang ini harus mencari dulu si pak publik apa publish jurnalnya dulu ya dia soalnya dulu saya punya pengalaman kan eh ketika saya cari-cari saya pengen publish oh dapet nih jurnalnya kan kemudian saya lihat tuh ini eh saya kan ngurut kemampuan juga ya yaudah lah 0,2 lah itu 0,48 nih yang impact factornya udah kemudian kita lihat lagi oh lihat dulu ininya kan dia kan nanti ada ada kita masuk ke webnya itu mereka kan ada semua disitu isunya di arsipnya itu kita lihat arsipnya dia ketahuan tuh kan publisnya tiap bulan apa dari tahun ke tahun oh setahun dia cuma 2 kali berarti 6 bulan nih terus dalam sekali isu kita lihat disitu di arsipnya berapa paper yang dia keluarkan oh cuma 20 ya berarti kalau saya masuk ke sini ini yang dipilih cuma 20 paper gitu nah kemudian setelah itu baru kita kalau memang udah yakin yaudah kita masuk dalam 6 bulan itu itu belum tentu prosesnya panjang ya jadi nanti dari editor terlebih dahulu ya kalau bang bagus kata editornya ini akan dilempar ke reviewer tapi kalau dari editornya sendiri ini kurang layak udah dibalikin sama editornya ya terima kasih sudah submit ke jurnal kami mohon maaf apa tidak memeluhi dari kriteria dari jurnal kami mungkin di tempat lain bisa lebih ini paper ini walaupun sebagainya itu bisa jadi nah kalau lewat itu di reviewer nanti refernya ada ada tiga bisa tiga seganjil ya tiga atau atau dua atau tiga nanti masing-masing mengirimkan penilaiannya itu pun tidak seminggu dua minggu mungkin berjalu sebulan dua bulan mungkin tiga bulan baru keluar oh ternyata ada yang menolak ada yang iya ada yang nanti kesimpulannya disimpulkan lagi lah editor ini catatannya major revision atau minor revision kalau yang major ya atau yang ditolak maaf nah itu masih panjang lagi perjalanan gitu makanya tadi saya bilang di awal makanya ini apa namanya latihan-latihan terus praktek jadi nggak bisa teori jadi harus latihan terus terus kalau kecewa gagal sudah biasa nanti pindahkan lagi tempat lain diperbaiki pindahkan lagi ada juga yang punya trik juga sengaja kirim ke publisher ini karena dia kan bagus ya nantikan keluar tuh dari para reviewernya itu ada tiga jenis kamu kurang ini kamu kurang ini orang kira-kira jadi hanya untuk ngambil ininya aja hasil revisinya saja oh berarti kurang ini kurang ini udah berarti perbaikannya ini habis itu lempar lagi ke jurnal yang lain setelah diperbaiki ini ya itu masing-masing trik ya kemudian juga lihat juga ini biasanya jurnal itu dia butuh penulis dari berbagai negara karena itu akan meningkatkan ininya mereka kalau penulisnya itu atau autornya itu dari satu negara saja berarti dia akan menurunkan peringkat dia itu ya misalnya kita biasanya orang Indonesia udah kita ke Malaysia aja lah ternyata disitu Malaysia juga kalau semua menerima dari Indonesia dia akan menurunkan si jurnal itu makanya dia hanya terima orang Indonesia itu cuman satu atau dua aja selebihnya dia mungkin dari Nigeria dari macem-macem kalau kita coba aja kita ke kejauhan ke Eropa Timur atau ke yang lain kenapa karena kan dia juga butuh wah dia butuh juga nih penulis di Indonesia kan karena di jurnal dia kan nanti agar wah dari Indonesia ada dari Asia Tenggara ada dari Asia Timur ada dari Asia Barat ada dari Eropa ada dari Australia jadi meningkatkan itu nah bisa jadi ketika tulisan kita ini karena kita apa memasukkannya ke jurnal yang ada di Eropa atau dimana kan dia butuh juga tuh ini bisa jadi ya tapi itu ini apa namanya tapi kalau sudah sudah berpengalaman sekali dua kali ya insya Allah sih bisa ini memang yang sulit di awal aja diawalkan mungkin masih belum berpengalaman dan sebagainya tapi kalau sudah ini dari pengalaman itulah kita perbaikan-perbaikan terus ininya demikian Pak Herika terima kasih Mas Herika baik sepertinya waktunya juga sudah menunjukkan satu setengah jam boleh closing statement dulu Mas belum kita tutup acara hari ini di webinar yang sangat menarik boleh closing statement agar mungkin bisa motivasi atau yang lain agar rekan-rekan atau terserah monggo Mas ya terima kasih pertama saya senang sekali sudah berada di pertemuan ini ya dari ini saya lihat memang sangat-sangat semangat sekali mudah-mudahan dari hal ini bisa meningkatkan meningkatkan apa inian akademis kita ya ya dan juga semakin meningkatkan kualitas pendidikan kita ya karena seperti tadi kita di paparan anggul ya bahwa riset atau penelitian itu outcome nya ya tadi dalam penelitian penelitian apa apa namanya produk-produknya salah satunya ya paper ya soalnya paper nah ini yang yang bagus lagi memang partnya kalau masuk ke ke jurnal ya lagi yang internasional kenapa karena yang akan menggunakannya atau menikmatinya atau ya memanfaatkannya itu tidak cuma di negara kita saja tapi juga di tempat lainnya dan itu berimbas ke kita juga sebenarnya jadi kita juga apa kalau memang bagus sekali kita bisa bisa jadi rujukan untuk di tempat lainnya bahkan bisa jadi kalau itu sangat ahli sekali ya kita bisa diundang itu diundang oleh mereka gitu kan karena terlihat dari tulisannya nah ini memang hebat ngecapnya teman di UI itu kalau tulisannya bagus sekali ya saya bagus sekali kalau dia ekonomi ekonominya bagus tulisannya jadi ada dengan sendirinya itu karena orang kan baca papernya dia ya bagus datanglah salah satu perusahaannya menghubungi dia mengkontak karena di paper tuh ada email kita kan jatuh email ya ini dengan sendirinya dia datang dia tertarik dengan paper yang di ini nah saya ada proyek ini apakah bersedia untuk join gabung itu ya dari luar negeri itu kan saya ada perusahaan ini ya dia apa ya terbuka dia boleh lah saya ini kemudian ya berlanjut lah gitu itu kan sebuah pertemanan dan per apa ya persa apa ya korelasi gitu apalagi kalau jaringan-jaringan itu kita di Eropa kita ada di Asia ada di Australia di Amerika ada itu luar biasa apalagi kalau suatu saat atau beberapa kali kita ikut konferensinya di luar negeri nah itu juga itu penting sekali konferensi di luar negeri itu penting membangun relasi jaringan dan sebagainya ya ya kita datang ke Jepang kita datang ke Korea memang butuh biaya memang nah tapi kita bisa siasatin ya kadang-kadang kita siasatin di kalau di kampus ya dengan dana penelitian atau sebagainya ya itu kita bisa relasi disitu kita kenalan dengan profesor kalau yang masih S2 ini atau yang S1 itu bisa ketika konferensi itu cari profesor yang disitu ya itu trik juga sebenarnya trik nah ketika karena kan kalau ingin lanjut S3 itu cari profesor kemudian kita kenalan karena mereka juga akan senang mereka tidak tertutup orangnya terbuka ya kita apa kenalan terus kita bilang wah penelitian anda bagus ini ini saya ini ini terus kemudian bisa nggak saya apa ingin melanjutkan ini studi ini pendalaman ini di tempat anda itu kan bisa itu nanti dia juga bisa terbuka kalau gitu karena dia melihat ini ada kemampuan oke kalau gitu coba kirim CV dan sebagainya ya ini dan sebagainya atau kita punya kontak nomornya lebih ini lagi itu kan jadi dari situ pertemanan gitu ada teman saya itu dia saking ininya untuk mau lanjut lagi sekolah di luar itu S3 akhirnya apa dia langsung menghubungi Profesor Profesor di bidangnya jadi dia cari dulu bidangnya kimia organik misalnya kemudian dicari kampus eh apa Profesor di bidang itu banyak sekali hampir mungkin di atas 30 atau 40 kemudian dia kirim email semua ke mereka satu satu email pribadi semua itu yang intinya agar bisa kuliah atau beasiswa bukan beasiswa menanjutkan kuliah disana itu kan dari banyak itu kan ya mungkin satu dua ada yang tertarik kebanyakan mungkin enggak tertarik ternyata ada yang tertarik benar tertarik benar di Jerman itu yang tertarik dengan dia oke silahkan anda datang kesini setelah dapat itu baru dicari beasiswa dari apa yang dari pemerintah ini kita dengan dan dia dapat juga yaudah sekarang orangnya sudah lulus itu trik-trik aja bagaimana pertemanan ya demikian itu Pak Mas Rito terima kasih banyak Mas Herika sudah berkenan hadir dan mampir juga dibelajar berbagi ID dan hari ini sudah meluangkan waktunya juga kami sekaligus Bapak Ibu kami sekaligus menyampaikan ingin mohon undur diri karena di awal tahun ini nanti akan seperti minggu lalu juga akan ada data science series dimana merupakan lanjutan dari data science research termasuk nanti ada juga tentang basic python dan juga tentang bagaimana how to develop python untuk research Bapak Ibu juga yang nanti akan kami sampaikan setelah dari acara hari ini dimana nantinya akan bisa mengembangkan kemampuan Bapak Ibu dalam mengulik data science ataupun untuk research-research terbaru juga dimana nantinya semoga memberikan manfaat ya untuk Bapak Ibu jadi sekaligus nanti ada research juga lanjutan dari hari ini dan terima kasih kami sekaligus ingin menyampaikan terima kasih sebanyak banyaknya kepada Mas Herika di tengah kesibukan Mas Herika juga telah meluangkan waktunya dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir tadi juga sudah terikot kurang lebih dari 100 hampir 100 orang yang bergabung 95 lebih dan terima kasih sangat antusias sekali Bapak Ibu hari ini dan untuk seperti materi atau terkait ada beberapa paper nanti akan saya share di dalam grup dan semoga memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu dan mohon maaf ya Mas Herika tentunya sudah kami ini juga sudah Bapak Ibu kami sekaligus mohon undur diri untuk hari ini dan tetap stay tune di acara Belajar Berbagi ID Bapak Ibu boleh terhubung di YouTube kami at Belajar Berbagi ID ataupun Bapak Ibu bisa terkoneksi juga melalui Instagram Facebook atau LinkedIn ataupun dari website yang saat ini masih kami sedang kembangkan juga terima kasih kami mohon undur diri jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat selalu selamat selalu Bapak Ibu selamat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih Mas selamat selamat pamit selamat selamat